Oke guys, balik lagi sama bareng Bang Bukwip Kali ini Bang Bukwip akan menjelaskan lagi League Novel dari Glassroom Elite-nya Formasi volume ke-1 Dan halaman ke-13 sampai ke-24 halaman Jadi ini sudah pertengahan dari chapter ke-1 Di volume 1 ini Yang mana kita akan melanjutkan cerita League Novel selanjutnya Yang mana bersambung saat Ayanokoji sudah berdiri di gerbang Dan sudah siap untuk masuk ke sekolah Tapi tiba-tiba saat ingin melangkahkan kakinya Dia mendengar suara seorang cewek Yang menyuruhnya untuk berhenti dulu Cewek itu bilang Bahwasannya saat dibus Kenapa saat pas kejadian nenek itu Dia melihat saya gitu Ayanokoji pun mengatakan bahwasannya Dia itu pasti berpikiran sama Bahwasannya dia pasti tidak akan menyerahkan bangku untuk nenek itu Sehingga cewek itu pun membalas Bahwa ya benar Aku tidak ingin masuk ke dalam drama atau masalah Dan aku sangat menghindari itu semua Dan cewek ini tiba-tiba marah Dan lantas ngomong Aku juga sebenarnya tidak mau membuang-buang waktu denganmu Ayanokoji pun bilang Aku juga berpikiran seperti itu Ayanokoji ini sebenarnya Dia sudah latihannya Untuk cara mendapatkan teman Sehari sebelum dia masuk ke universitas gitu Apa ke SMA Nah dia sudah menyiapkan dua argumen Untuk mengajak orang menjadi teman Tapi ya begitu dia tidak mempunyai keberanian Dan lantas patah semangat Ini aja gitu Di dalam perbincaraan dari suasana di kelas Ayanokoji berpikir Kalau aku masuk ke dalam pembicaraan mereka Tentu aku bakal ditendang Bahasanya mah Kalau bahasa sekarang itu Lu itu gak diajak Saat ngelamun dan berpikir keras Untuk apakah memulai mencari Orang sebagai teman Dia pun tiba-tiba terahlikan oleh cewek Yang duduk tepat di sebelah bangkunya Dan cewek itu adalah orang yang tadi Manggil Ayanokoji Dan mengajaknya berdebat Saat turun dari bis itu Lantas saat itu Ayanokoji pun mengenalkan dirinya Secara tiba-tiba Dan membuat cewek itu kebingungan Dan tidak membalas perkataan Ayanokoji Dan cuek aja gitu Sambil buka-buka tasnya Tapi cewek ini dengan menarik nafas Dia pun menjawab Dan mengenalkan dirinya sebagai cewek Ternyata cewek itu adalah Horikita Walaupun sebenarnya Ayanokoji juga Tidak berharap bahwasannya perkataannya itu Gak dijawab Pikirnya gitu Tapi untunglah Saat semua itu Kuenjin datang Dan itu juga membuat Ayanokoji Dan Horikita agak terkejut dikit Kuenjin pun duduk Dan mengangkat kakinya di meja Serta menyilangkannya Dan mengambil gunting kuku Untuk memotong kukunya Dia menganggap bahwasannya Dia doang yang sendiri di kelas itu Dan tidak memperdurikan sekitar Atas sikap sombong itu Jelas semua murid kelas menjauh darinya Tak lama dari itu Muncul oleh kelas yang akan memimpin kelasnya Ayanokoji yaitu kelas D Karena di sekolah ini ada tingkat-tingkatan sekolah gitu Jadi dari kelas A Sampai kelas B Sampai kelas C Sampai kelas D Nah yang paling dianggap rendah Atau kasta terendah dari sekolah itu adalah Orang yang ada di kelas D Tentu Ini akan menarik Jika kita lihat siapa yang paling unggul Mengenai nilai sosial Nilai potensial Nilai kepintaran Dan lain-lain Wali kelas D itu bernama Ibu Cibasara Yang Ayanokoji pikir mungkin bu guru itu berumur 30 tahunan Lantas Bu Cisabara pun langsung memperkenalkan dirinya Di depan semua murid-muridnya di tahun itu Dan menjelaskan peraturan-peraturan sekolah Yang sekolah itu mewajibkan Tidak boleh pulang Tidak boleh menghubungi siapapun di luar sekolah Jadinya Makan, minum, mandi harus tetap di asrama Dan setiap murid akan mendapatkan 13 juta Kalau di Jepang 100 ribu yen Dan akan dikasih ke setiap murid Untuk sebulan sekali Berarti dalam konteks itu sebagai uang saku Yang diberikan sekolah Untuk murid-muridnya Dan dalam sekolah itu tidak ada kekurangan Seperti tempat karaoke, tempat makan, tempat wisata, tempat hiburan Pokoknya lengkap Dan tidak ada komplain juga sih Dari mana-mana siswa Karena semua disukai itu sudah lengkap Dan ini seperti ibarat kan Seperti kota kecil Di tengah-tengah kota besar Lanjut setelah penjelasan dari bu guru Bu guru pun langsung keluar setelah menjelaskan perkataan itu Tentu jelas menjadi ramai Ada yang ngajak Ayo kita langsung makan Langsung berbelanja Langsung ngabisin duit ini gitu ya kan Soalnya kita bisa membeli apa aja dengan duit ini gitu kan Nah Ayano Koji berpikir Ini mungkin adalah surga dunia Tapi dengan kesenangan seperti ini Sepertinya membuatku takut Horikita pun berpikir sama dengan Ayano Koji Dan mengatakan Bahwasannya sekolah ini sepertinya terlalu longgar ya Untuk membiarkan muridnya seperti itu Setelah dari itu Langsung ada murid laki-laki yang sangat berani juga Dan tampaknya dia adalah orang baik Dan dia mengajak semua murid kelasnya Untuk saling memperkenalkan dirinya Nah satu awalnya semuanya ragu nih Dari perkataan pria ini Yaitu siapa pria ini Pria ini adalah Yosuke Yang akan nantinya menjadi ketua kelas-kelas D ini Nah dia menyuruh semua orang untuk memperkenalkan diri Pertama-tama Sebenarnya semuanya ragu Tapi karena ada satu orang yang Mau ya semuanya ikutan aja gitu Dan tampaknya dia akan menjadi sentral di kelas ini Dan orang yang berpengaruh tentunya Perkenalan pertama dari seorang cewek yang bernama Inugashira Yang memperkenalkan dirinya Dia awalnya ragu untuk berbicara Tapi atas dorongan juga dari murid-murid lain Untuk percayalah kepada diri sendiri Dan jangan gugup Dan perlahan saja gitu memperkenalkan diri Dia pun menarik napasnya dalam-dalam Dan mulai deh untuk memperkenalkan dirinya Namaku Inugashira Kokoro Hobiku menjahit dan aku pandai merajut Mohon bantuannya Selanjutnya perkenalan diri dilakukan oleh Yamauchi Dia pun memperkenalkan dirinya dengan berkata Aku Yamauchi Haruki Di sekolah dasar Aku bermain tenis meja di tingkat nasional Lalu aku ada di geluk baseball Di sekolah penengah Aku memiliki nomor seragam 4 Tapi karena aku mengalami cedera saat interhike baru-baru ini Jadi aku saat ini direhab Serang bertemu dengan kalian Tentu ini perkenalan diri dari setiap siswa Akan dilakukan dan semua itu bersambung Jadi kita akan lanjut ya ke cerita link novel selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax